Untuk bahannya, siapkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml 50 ml air, jadi total santan dan air 115 ml 25 ml minyak goreng 75 gr tepung terigu protein sedang Dan 10 gr tepung maizena Aduk sampai tercampur rata Sisihkan Berikutnya, siapkan 5 butir putih telur Saya memanfaatkan setok putih telur dari pembuatan kue kering Tambahkan 1 sendok teh cuka masak Bisa juga diganti dengan air jeruk atau cream of tartar Dan 65 gr gula pasir Masukkan secara bertahap Kemudian mixer sampai soft big Oke, ini sudah cukup Ambil sedikit adonan, masukkan ke adonan tepung Kalau sudah rata betul, kita tuangkan ke loyang Siapkan loyang roll cake Kalau menggunakan loyang biasa alasi dengan kertas roti Atau bisa juga olesi dengan margarin Saya menggunakan loyang ukuran 27 x 30 tinggi 3 cm Panggang dengan suhu 180 tinggi 3 cm Terima kasih telah menonton Dalam kondisi panas seperti ini, keluarkan dari loyang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian biarkan sampai benar-benar dingin Sambil menunggu bolunya dingin, kita bikin adonan buttercream Untuk bahannya siapkan 130 gram mentega putih 20 gram mentega kuning Dan 100 gram susu kental manis Aduk menggunakan mixer sampai mengembang dan lembut Sudah cukup Sudah cukup Pindahkan bolu ke atas kertas roti Olesi dengan buttercream Kemudian padatkan dengan scrap Kemudian taburi dengan kelapa kering Selamat Natal dan Tahun Baru Sekarang kita icip-icip Cuantik sekali ya guys Wow Super lembut Hmm Hmm Bisa dijadikan salah satu ide olahan putih telur yang top markotop Cukup sekian video pembuatan roll cake putih telur kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa dukung channel Dapur Berbagi Ilmu dengan cara Klik subscribe, like, komen, share dan bunyikan loncengnya Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Bye-bye